Ekonomi Allah itu tidak selalu sama dengan ekonomi manusia. Saya tanya sama para pemirsa sekalian yang menonton di pagi hari yang baik ini, yang duduk manis sambil begini kopi, teh manis ya. Teh manis. Nah, coba sekarang. Kalau kita punya modal 1 juta, kita putarin uang 1 juta tadi dengan tenaga kita, hasilnya berapa? Bisa jadi 1 juta 5? 500. 500-nya apa? Untungnya. Untung. Oke. 1 juta tambah tenaga tambah paceklik. Berapa hasilnya? Nol. Orang nggak berhasil. Hasil panennya gagal semua. 1 juta tambah tenaga tambah sakit. Berapa hasilnya? Minus. Boleh jadi ngutang, kan? 1 juta tambah tenaga tambah tsunami. Berapa? Ayo. Nudes. Insya Allah. Nah, para pemirsa sekalian dan ibu-ibu sekalian yang di studio. Siapa yang menyebabkan paceklik? Siapa yang menyebabkan tsunami? Siapa yang menyebabkan sakit? Inilah ekonominya Allah. Ya Allah, luar biasa dahsyatnya. Dekatlah kau kepada Allah. Sang pengatur rezeki, kau nggak capek. Allah yang ngatur rezeki. Allah yang beri rezeki. Allah yang menahan rezeki kita. Allah yang bikin kita selamat. Datang lagi ke rumah. Dari bekerja seharian. Bismillah, mulai hari ini. Jangan pusing, jangan stres. Kewajiban kita itu cuma berusaha kok. Betul? Hasil urusan siapa? Allah. Nah, kalau begitu lebih terus Allah-nya. Cara-satunya dengan cara bersedekat. Setuju? Setuju. Terima kasih telah menonton!